Fawzi Bowo dan Sri Hartati merupakan teman saat masih duduk di bangku SMA. Secara perlahan, persahabatan keduanya berubah menjadi perasaan cinta. Perasaan cinta keduanya muat ketika Tati harus meninggalkan Fawzi Bowo ke Australia untuk menimba ilmu. Walau terpisah, Fawzi Bowo tetap mengejar Tati hingga ke Australia. Di mata Tati, suaminya adalah orang yang mau berkorban demi cintanya pada istri, anak-anak, dan masyarakat. Fawzi Bowo juga dinilai sangat peduli dengan pendidikan, termasuk membuat program wajib belajar 12 tahun. Tim Liputan Trans7